ini akan lambat yang lambat punya saya atau punya siapa ini ada sudah terhadir silahkan baik, saya mulai Pak Riyadi selamat selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak pagi Pak Buru bagaimana kabar kalian? baik Bapak Alhamdulillah nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 7 sub-tema 2 tentang indahnya keragaman daya negeri bu sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu berdoa dipimpin nah ini hari Senin berarti jadwalnya Rathih ya Rathih ada enggak di sini? halo belum ada Bapak sepertinya Mbak Rathih oh iya mungkin belum bisa masuk bisa dipimpin sama Mbak Devi Rahmawati bisa ya doanya dipimpin iya Bapak siap kita berdoa mulai berdoa selesai baik, terima kasih Devi nah sebelum pembelajaran kita absensi dulu siapa yang hari ini enggak masuk siapa ya teman-teman yang hari ini enggak masuk siapa Devi Rahmawati ada ya ada Bapak hadir Devi Luxia ada ada Pak Tias ada ya nanti setelah saya kasih tanya tadi nanti anak-anak ngisi daftar ada di Google Form ya yang linknya itu saya sudah berikan di WhatsApp group anak-anak ya nanti disini namanya siapa jangan lupa nomor absennya berapa satu lagi harinya kalau hari ini Senin berarti di klik hari Senin paham ya nanti tampilannya seperti ini ya anak-anak ya Tata nah gitu kemudian kemarin kita sudah belajar tentang rumah adat nah selain rumah adat ada enggak keragaman budaya lain di Indonesia tentu ada ya nah pembelajaran hari ini tentang apa dan arahnya gimana nanti Pak Guru tunjukkan videonya terlebih dahulu bentar ya bentar ini masih loading Pak Guru tuh punya sebuah video sudah terlihat anak-anak ini tambahnya karena pagi jadi bermasalah www.sing.max Terima kasih. Video-nya itu berisi tentang penghargaan pakaian adat pada acara 17 Agustus tahun 2018 yang diberikan oleh Pak Josup Kala. Nah, itu pakaiannya itu sangat beragam. Karena Indonesia itu terdiri dari beragam macam pulau. Dan apakah pakaian adat itu termasuk pakaian adat termasuk keragaman budaya, anak-anak? Halo, bisa dengar? Devi? Devi Rahmawati? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, itu apakah keragaman adat itu masuk dalam apa? Pakaian adat itu masuk dalam keragaman budaya? Iya. Nah, kalau manfaat kok kenapa kok tadi apa? Pakaian adat dipakai pada acara 17 Agustus itu supaya tidak apa? Sogi? Kenapa kok pas 17 Agustus itu kita harus memakai pakaian adat? Supaya apa? Sogi? Sogi? Iya, Pak. Iya. Melestarikan budaya, Pak. Oh, iya. Berarti kita memakai pakaian adat itu supaya pakaian tersebut tidak punah dan tetap dilestarikan. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang pakaian adat di Indonesia, apa saja keunikannya, dan yang kedua itu tindakan apa saja agar tetap lestari serta sebuah teks non-fiksi tentang pakaian adat di Indonesia. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Bulpen, sama pensil untuk mencatat pembelajaran hari ini. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar, 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 bentar. Bentar, bentar, bentar. Bentar ya, enak. Bentar ya, enak. Enggak gitu, nanti enggak muncul budinya semua. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada video tentang kebagaian adat. Nanti anak-anak cermat ya. Jangan lupa bawa pencil sampai jangan lupa catat hal-hal yang penting. Terima kasih. 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 itu banyak berarti pakaian adatnya juga sangat beragam itu ya jadi kita harus ada karena kita memiliki keragaman pakaian adat enggak cuma suku aja enggak cuma apa tapi juga pakaian adat sekarang kan tadi udah tahu video tentang apa-apa yang adat, ini Pak Guru itu punya pertanyaan nanti dikerjakan secara mandiri ya Pak Guru kasih waktu 10 menit ya ya silahkan pertanyaan ini juga saya sudah berikan Pak Guru berikan di dalam WhatsApp group ya ayo menjawab 10 menit dari sekarang ya nanti hasilnya dikirim di WhatsApp group ya selesai ya anak-anak nah setelah tadi kalian mengerjakan dan kalian sudah Pak tadi mengirim di WhatsApp group Pak Guru itu sudah me-resum jawabannya sebenarnya tapi Pak Guru ingin dengar suaranya anak-anak semua ya biar semua aktif ya yang pertanyaan pertama novel novela di provinsi mana kalian tinggal? novela bisa jawab? Jawa Tengah betul ya Jawa Tengah ya ibu kotanya mana? berbes ibu kotanya mana? Semarang Bapak oh iya betul ada nggak di sini ada nggak di sini yang daerah hasilnya itu provinsi selain Jawa Tengah? tidak Pak tidak ada ya semua berasal dari Jawa Tengah nah kalau pakaian ada dari Jawa Tengah itu apa saja? siapa yang tahu? beskap beskap terus apa lagi? kebayang Pak kebayang 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 terus apa lagi? ini saya merangkum jawaban dari Mas Sogi tadi nah itu jawabannya itu jawi jangkep nah jawi jangkep itu seperti di gambar itu apakah itu benar dari Jawa Tengah anak-anak? benar ya? betul Kak kalau keunikannya apa itu? Mas Sogi bisa menjelaskan keunikannya apa saja? Mas Sogi jawab? iya apa tadi jawabannya? lagi-lagi pakai keris ya Pak keris bilang kemudian apa lagi? apa bawahnya pakai apa itu? jarik oh jarik jari kalau jarik itu belinya dimana itu biasanya? disini ibunya ada yang punya jarik? dimana? Mbak Tengah kalau beli jarik dimana? di Solo oh iya di Solo itu banyak ya nanti beli kalau pas karya wisata nanti kelas 5 kan ke Solo nanti beli oleleh jadi buat keluarganya ya kalau wanitanya itu apa? apakah wanita juga pakai belangkon? tidak Pak tidak Pak pakai apa itu? pakai sanggul sanggul ada tusuk apanya ada tusuk apanya untuk mentol kalau pakaian ini itu biasanya dipakai di acara apa saja kalau kalian lihat sehari-hari pernikahan Pak pernikahan Pak untuk keluarga pernikahan kalau pernikahan apa saja juga saya gunakan tadi oh karnaval ada yang sudah pernah pakai baju ini jadi apa pengapet Mbak Devi sudah Pak oh iya Pak Guru juga sudah kalau yang among tamu itu among tamu biasanya juga pakai ini itu benar kan tidak yang dipernikahan itu biasanya pakai biskap iya Pak iya Pak seringnya ya nah itu tadi nah yang tentang Jawa Tengah sudah tahu ya ciri khas pakai unikan pakaian ada daerah kalian nah sekarang itu Pak Guru itu punya tugas yang harus kalian kerjakan ini ada tiga gambar nanti analisa keunikannya apa saja ya dan juga ya jangan lupa namanya itu nama baju adatnya apa daerah hasilnya mana ini kalau daerah hasilnya sudah ada kemudian keunikannya ya tulis kemudian foto jawaban kalian nanti boleh dibantu orang kewanya untuk memfoto ya kirim ke link google form ya anak-anak ya bisa ya itu oke jadi tahu ya pakai nadat ya kemudian nirinya nirinya kan pakai nadat di Indonesia itu sangat beragam motifnya bentuknya keunikannya keunikannya itu bisa berasal dari apa tadi dari apa penutup kepalanya kemudian bajunya dan juga alas kakinya nah itu keragaman itu merupakan kain yang dimiliki bangsa Indonesia dan harus di Lesta Rika ingin kalian berkelompok ini kan sisanya ada 7 ya harusnya 7 cuman tadi Ratih belum berangkat hari ini izin ya Mbak Ratih belum masuk bapak berarti 6 anak nah ini dibagi jadi 2 kelompok saya Pak Guru udah bagi yang pertama itu Devi Rahmawati Devi Luksia sama Tias itu jadi satu kelompok kemudian Medel Shogi sama Novela jadi satu kelompok kerjakan lembah diskusi ini ya nanti kelompoknya jangan gak harus ketemu nanti bisa whatsapp dalam grup nanti Pak Guru buatkan grupnya nanti kalian bisa berdiskusi di situ yang pertanyaan 3 ini bisa tolong dibantu bacakan pertanyaannya Mas Hogi nomor 1 apa ya nomor 2 bapak atau ibu dengan kelompok lain ya nanti kalian setelah diskusi nanti siap-siap apa perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempersentisikan hasil kerja kelompoknya ya itu tadi nah ini Bapak kasih waktu 5 3 pertanyaan ini Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi ya oke diskusi bisa dimulai jadi sekarang ya sampai bertemu lagi pada jam 8.25 ya oke selesai ya udah ya ini yang pertama diskusinya kelompok 1 bisa mempersentasikan Mbak Devi Rahmawati nomor 1 Devi iya Pak iya jawabannya apa itu nomor 1 yang nomor 1 ya Pak untuk melestarikan pakaian adat itu kita memakainya dalam acara-acara tertentu selain memakainya apalagi jawabannya halo selain memakainya mungkin bisa tambahan dari kelompok 2 ada yang bisa menjawab halo mengenalkan Pak mengenalkan pakaian adat mengenalkan mengenalkan bisa dengan cara apa kira-kira mengenalkan kalau tetangga Pak Guru ya membuat acara peragaan busana pakaian adat nah itu apakah bisa disebut melestarikan pakaian adat bisa Pak kalau kalau tetangga saya itu enggak Pak Guru itu kalau sogi ini misalnya sogi ini itu enggak suka pakaian adat Indonesia sukanya itu pakaian adat dari luar negeri yang pakaiannya rata-rata itu 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 masuk melestarikan atau enggak itu berarti apa tindakan yang dapat melestarikan adat itu bisa dengan cara apa tadi memakainya kemudian kalau memfoto itu memfoto memfoto kemudian memakainya memakainya kan memakainya sebelum memakainya ada yang memproduksi pelajaran semuanya yang menjahit itu apakah bisa disebut melestarikan bisa Pak kalau apa namanya diadakan acara lomba tarian dengan menggunakan pakaian adat itu bisa disebut melestarikan atau tidak bisa Pak oh iya jadi kita bisa mengabedikan foto memfoto pakaian adat memakainya kemudian dengan memodifikasi bisa juga enggak masalah itu bisa di acara kemerdekaan acara 17 Agustusan kemudian acara pernikahan kalau kita kan tadi berasal dari Jawa Tengah kalau kita menggunakan pakaian adat Jawa Barat apa namanya itu apakah bisa apakah kita boleh kelompok dua meda iya Pak kalau kita berasal dari Jawa Tengah tapi memakainya dari Jawa Barat itu melestarikan atau tidak itu tidak Pak ya bisa sering Pak Kalimantan bisa dari Papua bisa dari apa namanya bisa dari Sumatera yang penting itu jangan apa mencoret-coretnya membuangnya sembahangan atau apalagi mengecek menjelek-jelekkan pakaian adat daerah lain nah yang ketiga ini kalian harus diskusi ya di antara kegiatan memastarkan pakaian adat apa yang dapat kalian segera nah segera yang kita lakukan apa sih kalian kan kalau hari Rabu itu pakai pakaian batik pakaian batik itu apakah disebut pakaian adat Indonesia halo kelompok apa kelompok satu Devi Luksia Devi Luksia bisa Pak pakai bagian selain itu apa kita buat kesepakatan sehingga menggunakan pakaian adat itu kira-kira untuk acara apa apakah kan hari ini kelas 4 nanti kelas 6 pas perpisahan kita sepakati menggunakan pakaian adat bersama-sama ya Pak bisa ya masih ada 2 tahun ya nanti semua harus menggunakan pakaian adat oke nanti kalau Mbak Rati kok nggak tahu nanti yang dikasih tahu nggak itu ya bisa dikasih tahu ya nanti Mbak Rati ya untuk menggunakan pakaian adat itu ya tanda kan kemudian Pak Guru itu punya teks teks baca anak ini tentang keunikan pakaian adat wanita wanita menangkabu ini bacanya panjang ini bisa terlihat semua ya anak-anak nah ini nanti disuruh mencari gagasan pokok atau ide pokok kalian kan kemarin udah belajar tentang ide pokok atau ide pokok apa deviluxian deviluxian ide pokok itu apa kemarin pas belajar yang kemarin itu tentang gagasan pokok atau ide pokok itu in apa bisa ada yang bisa bantu jawab inti kalimat inti inti kalau Pak Guru itu ini kan sebuah bacaan gagak Pak Guru bilang apa ide pokok paragraf berarti intinya inti dari sebuah paragraf ini ini bisa dibacakan Mas Sogi nanti Mas Sogi bisa dibacakan iya tidak iya iya keunikan pakaian adat wanita minang kapal di daerah mempunyai pakaian adat bagi cipulat dengan daerah minang biji bagian adat bagi wanita minang di sebuah lima teh rumah enam gadang bagian adat lima teh rumah enam gadang ini terdiri atas beberapa bagian setiap bagian memiliki keunikan masing-masing bagian-bagian dari bagian adat lima teh rumah gadang iya udah ya dibaca ya itu tentang keunikan pakaian adat tugas kalian ini kan udah dibagi kelompok nanti kalian diskusi sesuai kelompok tadi yang pertama itu menentukan gagasan pokoknya kan udah tau judulnya kemudian tulis gagasan pokok pada urutan-urutan yang tertera kalau satu ya tulis di satu dua tiga empat dan kelima kemudian setelah kalian tahu ide pokoknya tulis informasi baru yang kamu dapatkan apa sih isi dari bacaan tadi tulis dalam sebuah kalimat atau paragraf oke ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan waktu 15 menit lagi ya untuk mengerjakan dimulai jangan lupa nanti tugasnya dikirim di grup WA nanti biar Pak guru rangkum kemudian Pak guru tampilkan di layar ditulis di foto dikirim di grup WA ini udah 15 menit ya berarti tugasnya silahkan dikumpulkan waktunya habis 30 menit lebih ya ya maaf ini saya kasih menutup Pak ini tadi berarti keunikan pakaian adatnya yang pertama pakaian minang kemudian kedua sampai kelima kemudian apa informasi yang kalian dapatkan itu seperti ini anak-anak itu ya tadi kita belajar ini belajar apa saja yang pertama itu kita belajar tentang pakaian adat kemudian yang kedua itu tentang apa tindakan apa tadi tindakan kemudian yang ketiga tentang apa teks fiksi tentang menulis menentukan gagasan pokok sebuah teks ya itu ya itu tadi ya kemudian itu kira-kira sudah mengerti semua ya dan enggak ada gambatan ya kemudian kalian bisa menerjakan soal evaluasinya seperti ini tampilannya kalian masuk di web kemudian tulis game passwordnya kemudian kalian enter kemudian mengerjakan nanti kalau nilainya dimulai nanti kalau nilainya lebih dari kurang dari 75 nanti pak guru kasih tugas untuk dikerjakan di rumah ya itu kemudian itu pembelajarannya kan diawali dengan David Ramawati ditutup dengan doa dari Masogi mimpin doa Masogi berdoa di lagi selesai ya itu ya dia pembelajaran hari ini saya kira sekian dulu dari pak guru untuk hari ini selamat menikmati selamat menikmati